Selamat datang di ring baru kita, di sudut merah Megalodon, hiu perubah raksasa yang menguasai semua makhluk air di dunia. Namanya adalah Meg. Dia punah sekitar 3,5 juta tahun lalu, tapi masih menakutkan seperti biasanya. Beberapa orang mengira dia masih bersembunyi di suatu tempat, sedang menunggu waktu yang tepat untuk mulai menjelajahi laut lepas lagi. Dan di sudut biru, Mega Piranha, nama panggungnya adalah inisialnya, Ampi. Dia adalah ikan sungai yang punah beberapa juta tahun lalu dan merupakan kerabat jauh piranha modern. Mata dan giginya yang mengerikan bisa membuat layan manapun lari ke pantai. Dan dia punya reputasi superakus serta tidak pernah meninggalkan sisa makanan. Mari kita mulai. Ronde pertama adalah perbandingan ukuran. Ukuran Megalodon masih banyak diperdebatkan. Sayangnya, sisa-sisa Megalodon yang ditemukan sejauh ini hanyalah gigi raksasa dan potongan tulang belakangnya. Jadi, kita hanya bisa menebak-nebak ukuran aslinya. Tapi dengan sedikit perhitungan, panjang hiu perubah ini diperkirakan mencapai 15 meter, kira-kira sepanjang satu gerbong kereta. Dan ya, paus biru memang makhluk air terbesar di dunia dengan panjang hampir 2 kali lipat. Tapi Meg masih tetap hiu terbesar di dunia. Hiu paus, hiu terpanjang kedua. Biasanya cuma sepanjang 12 meter. Tapi bagaimana dengan NP? Sayangnya, bahan penelitiannya masih kurang. Peneliti cuma menemukan potongan rahang dan gigi besarnya di Amerika Selatan. Setelah memodelkan tubuhnya, mereka memperkirakan panjang NP mencapai 1 meter. Dan ukuran ini termasuk besar untuk ikan air tawar. NP pasti adalah ratu sungai. Tapi juga dibandingkan dengan Meg, ukurannya jauh berbeda. Ukuran Meg hampir 15 kali lebih besar. Jadi, dia memenangkan ronde ini. 1-0. Mari kita lanjut. Ronde berikutnya adalah berat. Oke, ukuran Meg setara gerbong kereta itu luar biasa. Tapi masih lebih luar biasa beratnya. Berat Meg bisa mencapai 60 ton. Berat Boeing 737 yang kosong saja 40 ton. Dan bahannya dari logam. Bahkan rumah saja ada yang lebih ringan. Berat badan NP agak kontroversial. Tapi kita bisa menebak berdasarkan kerabat modernnya. Anggap saja, beratnya sekitar 41 kg. Lumayan kecil. Tapi ingat, dia tidak berburu sendirian. Saat melihat makanan yang dia suka, NP mengajak semua temannya. Yakni sekitar 100 NP. Itu ibarat 2 SUV berdigi tajam. Tapi tetap saja, beratnya masih jauh dari Meg. Meg memimpin 2-0. Kategori berikutnya, lincahan. Otot besar Meg membantunya meluncur di kecepatan 17 km per jam. Ini membuatnya bisa mengejar hewan menarik manapun di bawah air. Tapi di dunia air, Meg tidak memegang rekor kecepatan sama sekali. Ikan layaran. Punya bentuk spesial yang dirancang untuk satu tujuan. Yaitu kecepatan luar biasa. Yang mencapai 109 km per jam. 6 kali lebih cepat dibandingkan Meg. Meg lebih seperti setubuk otot yang kuat. Tapi tidak terlalu cepat. Selain itu, tubuhnya panjang. Sehingga sulit berbalik dengan cepat atau bahkan berhenti. Peneliti memperkirakan bahwa kecepatan NP kurang lebih sama dengan kerabat modernnya. 24-40 km per jam. Dan dia gesit. Sepanjang hidupnya, dia terbiasa dengan gerakan tiba-tiba yang cepat. Dan saat bertemu teman-temannya, mereka bergerak menjadi satu kesatuan. Mengubah arah dalam sekejap. NP mencetak skor. Skor sementara 21 untuk kemulian Meg. Oke, ronde berikutnya. Gigi. Seperti Hugh pada umumnya. Meg punya gigi raksasa. Segitiga dengan panjang 18 cm. Gigi terbesar yang pernah ada. Dan dia punya 250. Gigi-gigi ini tertata dalam 5 baris. Dan masing-masingnya tajam. Dia bisa mengoyak sofa kulit baru ibuku dengan mudah. Semua gigi ini cuma punya satu arti. Rahang yang sangat besar. Kamu bisa berbaring di sana jika mau. Kamu bahkan bisa memarkir mobil di sana. Asalkan sudah rela mobilmu bakal hancur. Saking kuatnya gigitan Meg. Dia bisa dengan mudah menembus logam. Tapi gigi NP sama kuatnya dengan gigi Meg. Tentu saja giginya agak lebih kecil. Tapi tetap tajam. Gigi NP tidak tertata dalam barisan. Melainkan berpola zigzag. Saat menutup mulutnya. Gigi NP menyatu. Dan membentuk dinding pisau cukur seperti tajam. NP dan keturunannya punya gigitan terkuat dari semua vertebrata. Tergantung beratnya. Dia bisa menggigit sesuatu dengan beban setengah ton. Skor di ronde keempat seri. Dan Meg memimpin 3-2. Ronde bonus. Waktunya fakta menarik. Meg adalah bintang film terkenal. Dan sering tampil di banyak cerita menakutkan. Setiap kali nelayan melihat bayangan raksasa di bawah air. Mereka pasti panik. Meg bisa menghancurkan perahu mereka dengan satu gigitan. Tapi meski ukurannya diketahui. Kita masih belum benar-benar tahu seperti apa bentuknya. Makin sempurna untuk citra monster laut misterius. Sebagian besar hiu hidup di air asin. Tapi ada beberapa hiu air tawar di dunia. Mereka hidup di sungai besar seperti Amazon. Atau di danau dan sungai kecil di seluruh Asia. Kulit Meg terasa seperti amplas. Layaknya kebanyakan hiu. Semua tonjulan kecil di kulitnya mengarah ke ekor. Membantunya meluncur di dalam air. Dia punya dua cara untuk melihat. Dia bisa melihat bentuk dan warna seperti kita. Tapi penglihatan malamnya jauh lebih baik. Selain itu, dia punya reseptor elektrohusus. Dia bisa melihat perubahan suhu. Dan bahkan medan elektromagnetik hewan lain. MP juga lumayan seram. Dia bisa menghabiskan makanannya dalam hutungan menit. Nelayan Amerika Selatan saja takut pada piranha biasa. Bayangkan bagaimana jika mereka bertemu langsung dengan MP. MP bisa juga menjadi bintang film horor populer. Saat piranha dikeluarkan dari air, mereka membuat suara yang sangat aneh. Seperti gonggongan anjing. Dan saat piranha saling berdekatan, mereka terdengar seperti burung gagak. Kalian pernah mendengar burung gagak? Ronde ini dimenangkan MP. Karena dia bisa menggonggong. Keren kan? Tiga sama. Oke, ronde terakhir. Mari kita namai keterampilan makan. MP maju lebih dulu. Taktik utama semua piranha, termasuk MP, adalah mengepung dan menjebak. Mereka menggunakan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa untuk mengejutkan ikan tergesit sekalipun. Omong-omong, mereka berburu mangsanya dalam kelompok. Jadi, kalau kamu bisa menghindari satu MP, masih ada 99 lainnya yang menunggu. MP tidak hanya suka ikan kecil. Dia dan teman-temannya bisa menghabiskan seluruh prasmanan hidangan laut. Meg mungkin adalah pemburu terhebat sepanjang masa. Tapi bukan karena otot atau gigi besarnya. Dia menggunakan otaknya untuk mencari makan. Bukan dengan sembarang pergi ke restoran. Dia merencanakan rutenya. Dia tahu kemana harus menunggu. Dia tahu di mana harus menunggu. Dan tahu cara mendapatkan makanan yang dia suka. Meg suka menyerang mangsanya tepat di titik lemah yang bisa dia lihat. Ekor, kepala, atau perut. Setiap mangsa membutuhkan strategi berbeda. Terkadang, Meg bahkan suka menyerang mangsanya dengan menyundolnya. Satu poin lagi untuk Meg. Karena menggunakan otaknya, dia memimpin. 4-3 Gong sudah dibunyikan. Pertarungan final dimulai. Kesempatan terakhir bagi MP. Hugh biasanya tidak hidup di air tawar seperti piranha. Tapi karena Meg sangat kuat, dia tak gentar sama sekali. MP dan teman-temannya mengintai di bawah. Menunggu ikan lezat lewat. Tapi penggantan Meg super bagus dan mampu melihat mereka bersembunyi di bawah. Meg menyelam. Tapi MP terlalu cepat. Terlalu gesit. Seluruh kelompoknya menghindari rahang Meg yang besar. Meg berbalik untuk mencoba lagi. Tapi ini jebakan. MP bersama pasukannya maju menyerang. Mereka mengelilingi Meg. Dia terjebak. Tapi kulit Meg terlalu tebal untuk gigi MP. MP mengubah taktiknya. Dia memberitahu teman-temannya untuk mengincar ekor dan sirip Meg. Ada kulit yang lebih tipis di sana. Meg dalam masalah. Saatnya mundur ke perairan asin yang aman. MP mengejarnya dengan mudah. Tapi Meg terlalu besar bagi MP. Meg berhasil kembali ke laut. Tempat MP dan timnya tidak bisa mengejar. MP memenangkan ronde final. Hasilnya imbang. Empat sama.